Ingat, ketika Amar Ma'ruf ini sudah mulai ditinggalkan oleh orang, ditinggalkan oleh umat, cepat atau lambat, siap-siap, azab akan Allah Ta'ala turunkan. Bahayanya azab, bala ketika Allah turunkan tersebabkan orang sudah tidak lagi melaksanakan Amar Ma'ruf lagi munkar. Saudara, ketika bala itu turun, ada orang yang paling soleh sekalipun. Ada orang yang paling baik sekalipun, mengangkat tangan, ya Allah, angkat bala ini, ya Allah, bala yustajabullah. Maka sudah tertutup pintu langit, sudah tidak diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn abdillah Wa ala alih wa sahbih wa manwalah Wa ala hawla wa la quwata illa billah abba' Hadratil muhtaramin para alimin ulama, para asetis, para tuan guru, berhusus guru kita yang sama kita muliakan, yang selalu membina kita, Mengajak kita untuk selalu dekat kepada Allah dan Rasulnya Al-Makarram al-Da'i lallahu al-Ustaz Tafiq Hidayat SPDI Mata'an Allah bituli hayatihi syarifah Guru kita Al-Habib Fuad bin Hussein al-Idrus Guru kita Ustaz Qai Zakaria Matin Guru kita Ustaz Qai Sunaryanto Guru kita Ustaz Usman Ustaz Ulman al-Bina Ustaz Usman Muhayyar Serta Guru kita Ustaz Ibrahim Serta para guru lainnya yang hadir tengah-tengah kita Selalu dan senantiasa kita iringi doa Agar Allah senantiasa memberikan panjang umur Selalu memberikan kesehatan yang sempurna Dan semua kita semoga Allah berikan keberkahan Dari ilmu-ilmu yang selalu kita dapatkan dari guru-guru kita Para orang tua, para tokoh masyarakat Para sepuh, para hujaj Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia Alhamdulillah malam Jum'ah di penghujung Syawal 1443 Hijriah Malam hari ini kembali kita hadir Dan malam hari ini merupakan pembukaan Majlis yang biasa kita laksanakan Setiap malam Jum'ah Dari masjid ke musola Dari masjid ke musola Dari masjid ke musola Yang biasa kita laksanakan setiap malam Jum'ah Setelah sebelumnya kita tawakupkan di bulan Ramadan Dan Alhamdulillah Malam hari ini kembali kita buka Untuk itu saudara Kalau status kita sebagai umat Nabi Muhammad Yang telah Allah nyatakan Kuntum khaira ummah Bahwa kita dibandingkan dengan umat-umat terdahulu Maka status kita adalah khaira ummah Umat yang terbaik Di antara umat-umat yang ada sebelumnya Mufasir menjelaskan Di antara alasan dimana Allah Menjadikan kita khaira ummah Maka yang pertama Ketika kita melaksanakan fungsi kita Apa? Takmurunabil makruh Jadi terhadap kebaikan itu Kita gak boleh ego Jangan hanya kita yang memelaksanakan Dan mengerjakan Sementara Gak pernah kita ajak Gak pernah kita perintahkan Ya tetangga Dimulai dari keluarga Tetangga Sana family Saudara Kita punya kewajiban Amar ma'ruf na'kimunkar Amar ma'ruf na'kimunkar Ini bukan hanya kewajiban seorang mubalik Bukan hanya kewajiban seorang da'i Seorang guru Tapi siapapun kita yang mengakau umat Nabi Muhammad Maka kita punya kewajiban Untuk menebarkan Amar ma'ruf na'himunkar Bahkan saudara Sebelum meluas Di tengah masyarakat Maka semua di start Diawali Dari rumah tangga kita Makanya Dalam surat tahrim ayat 6 Allah mengingatkan kepada kita Faqala ta'ala Ya ayuhalladzina amanu Ku Anfusakum Wa ahlikum Nara Wa kuduhan nasu Wal hijara Alayha Supaya ada tameng Supaya kita selamat Jangankan jatuh Jangankan jatuh Jangankan kecemplung Kesamber api neraka Jangan sampai Makanya adakan Permasalahan Jangan ada kata-kata Ada saudaranya Ada saudaranya malam jumat Kumpul juga Jumat bukan di majelis Berempat Main gapleh Hah Main gapleh Coba saudara Main gapleh Lo gak kasih tau Lu gak kasih tau Ustaz gak pake duit Cuma main-main doang Kira-kira dosa apa engga Dosa apa engga Dosa Lalay Di banyak orang Menyebut nama Allah Bersikir Bersolohan Kepada Rasulullah Eh dia ngocok Ya Orang kau main gapleh Warisannya jelek Kenapa Suka nutup jalan orang Bukan begitu Gatuh Sazakarya Halo Betul gak Warisannya kebegitu Kenapa Karena kebiasaan Di intip sebelah 6 dobel nih Gak dikasih-kasih Gak dikasih-kasih Gak taunya besoknya Jajah calon mertua Saudara Nih mantu kurang ajar Kenapa yang main gapleh Gue tutup melulu Kan di blokir melulu Nah hadirin jemaah sekalian Yang dimuliakan oleh Allah Kasih tau Bahkan saudara Kalau orang Main dadu Main kartu Apakan itu bentuknya remi Atau gapleh Maaf Asik Dia main tuh kartu Walaupun gak pake duit Tiba-tiba adhan dikumandangkan Dia bilang Kita water break dulu Kenapa Karena adhan dikumandangkan Yuk kita sholat Oh saudara Zahirnya Dia wuduk Zahirnya Dia datang ke masjid Zahirnya Dia takbiratul ikhram Menelaikan ibadah sholat Tapi saudara Di kalangan ulama Ulama muka siapa Dia punya Tubuh terutama Duburnya Belepotan dengan Nanah dan darah Kenapa Tidak selayaknya Untuk menghadap Kepada Allah Tapi didahul Dengan perbuatan Perbuatan yang lalai Oleh karena itu Saudara Terbiah yang Allah berikan Selamat di bulan Ramadan Hendaknya Kontinu Hendaknya bisa kita Realisasikan Saat kita berada Di bulan syawal Coba di bulan syawal Iman kita tumbuh Iman kita pasang Saking tumbuh Dan pasangnya Iman kita Tidak ada waktu yang kelewat Semuanya Kita isi dengan kebaikan Betul Dan di bulan Ramadan Iman tumbuh Masya Allah Lima waktu Semuanya kita tungguin Kita menjadi Orang yang disipin Waktu Zohor kita tungguin Asar kita tungguin Terutama Waktu maghrib Terutama waktu maghrib Masya Allah Perbuatan remote Dan yang itu Itu mah channelnya Maghribnya lamaan dikit Yang ini cepetan dikit katanya Yang lebih hebat lagi Waktu subuh Mata ngantuk Badan masih lemas Subuh setengah lima Jempat Udah kita masuk ke masjid Kapan tuh Bulan Roma Iman begitu pasang Iman begitu tumbuh Saudara Makanya keluar Ramadan Masuk sawalnya Bulan peningkatan Ketika di bulan Ramadan Subuh setengah lima Jempat Kita udah masuk ke masjid Ayo bulan sawal Ada peningkatan Subuh setengah lima Jem tiga Yuk kita masuk masjid Bisa 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 Insya Allah kagak bisa Marbot juga belum bangun Hadirin Ma'ashri al-Muslimin Jamaah sekalian Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi kembali Amar ma'ruf na'ki munkar Ajak tetangga kita yang masih lalai Iblis tuh paling demen Ada tetangga Ada saudara yang gak ibadah Tetangga Saudaranya gak ngasih tau Masa bodo aja deh Udah nafsi-nafsi aja deh Lakum dinukum Wali haddin Tambah lagi Begitu Itu iblis paling demen Saudara Dan iblis kagak demen Kalau ada saudara Salah Dikasih tau Kesalahannya Saudaranya Itu musuh iblis tuh Yang iblis paling demen Antepin aja Orang mau ibadah Orang mau mahasiswa Udah jangan usil Udah masing-masing aja Gak bisa Saudara Ingat Ketika amar ma'ruf ini Sudah mulai Ditinggalkan oleh orang Ditinggalkan oleh umat Cepat atau lambat Siap-siap Azab akan Allah Ta'ala turunkan Bahayanya Azab Balak Ketika Allah turunkan Tersebabkan Orang sudah tidak lagi melaksanakan Amar ma'ruf na'ki munkar Saudara Ketika balak itu turun Ada orang yang paling soleh sekalipun Ada orang yang paling baik sekalipun Angkat tangan Ya Allah Angkat balak ini Ya Allah Bala yustajabullah Maka udah tertutup pintu langit Udah gak diterima Makanya Ya Kalau kita bertetangga Bermasyarakat Tetangga kita Peduli Amin kesalahan kita Dikasih tahu Kita Maaf Gak semangat Dalam berbuat baik Dalam beramal Diingetin Ah berarti Saudara Allah menghendaki Kebaikan sama kita Cuma terkadang Maaf Ego ini yang suka Dimasukin sama iblis Lihat tuh Lihat tuh Boca ingusan Ditahu So tahu Belajar dimana Iblis kayak begitu Kita itu harus objektif Pak Artinya objektif Sebagaimana Imam Ali bilang Unzur ila makhil Wala tanzur ila mankhal Isinya Muatannya Apa yang disampaikan Apa yang diucapkan Ketika itu mutiara Membawa keselamatan Dan kemasatan Pada kita Ambil Sekalipun maaf Yang ngasih tahu Orang mabok Kita lagi nongkrong Anak muda nih Ya Tiba-tiba Orang mabok lewat Buh Jalan sempoyongan Buh Saudara Sempoyongan Udah kayak yang pelung Mau nempel Kagak jadi Eh Aspal Begitu Gue kira Sembet Sakaunya keterlaluan Sakaunya keterlaluan Saking keterlaluan Sakaunya Neneknya lewat Digodain Kiu Dicubit sama ini Kurang ajar Gue nenek itu goblok Masya Allah Tuh sendiri Nenek Digitannya gak sakit Kenapa gak sakit Karena metik Ya kan Digit sama neneknya Cucu gak Gak nangis Karena metik Pala ketawa Ih nenek Metik Tapi Cubitanya saudara Kalau belum ada geledek Belum dilepas saudara Nenek Nenek saudara Nah hadirin Jemaah sekalian Mabok dia Begitu dia mabok Lewat anak muda Yang lagi nongkrong Tiba-tiba Adhan dikumandangkan Eh yang mabok Berhenti Eh Anak muda Eh anak muda Pakai otak Nenek Improvisasi kan Orang mabok Pakai otak Lo goblok Mabok Kan begitu Pakai otak Lo goblok Kenapa Azan Lo kagak denger Azan Tuh yang azan Gue denger Suaranya Amenah Rawi Tau Lihat saudara Ayo Lo sembayang Sembayang berjamah 27 derajat Tau gak lo Hadisnya gue lupa Wah mabok Dia mabok Saudara Nih Saat itu Iblis tuh masukin Tuh Tuh anak muda Tau Dia mabok Ngarain orang Suruh sholat Itu namanya lilin Tau gak lo Ngerangin sekitar Dia sendiri kebakar Katanya Nggak nerima Walaupun dia mabok Tapi apa Ucapannya Arahannya Ambil Ambil Nah hadirin ma'aisur Al-Muslimin Jamaah sekalian Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Iza aradallahu Bi'abdil khair Arsalahu Man yuzakiruh Iza ghafilah Bila Allah menghendaki Kebaikan Pada diri kita Allah akan ngutus Entah dari pihak keluarga Tetangga Masyarakat Yang selalu Berfungsi Orang tersebut Ngingetin kita Ketika kita lalai Maka di masyarakat Kita menjadi beruntung Ketika tadi Masyarakat peduli Kita maaf males ibadah Diingatkan Kita masih berkecimpung Dalam masyarakat Kemudian Kita selalu diingatkan Inilah keberuntungan Hidup kita Rugi kita berteman Ketika maaf Kita gak ibadah Gak diingetin Kita masyarakat Justru disokong Ini kerugian yang sangat besar Maka dengan adanya Majlis Selaturahim ini Diharapkan Semua kita Ya Yang datang sendiri Bawa teman Bawa saudara Bawa kerabat Supaya apa Kampung kita ini menjadi Kampung yang senantiasa Dihiasi Dengan salawat Kepada Nabi Muhammad Selalu dihiasi Dengan kalimat-kalimat Dihiasi Dengan amal Ma'lunah Insya Allah Ketika itu terwujud Maka inilah kampung Yang menjadi kampung Yang insya Allah Diridai oleh Allah Subhanahu Wata'ala Semoga Allah Panjangkan umur kita Allah jadikan kita Hamba-hamba yang istigamah Istigamah Dalam melaksanakan Seluruh perintahnya Dan menjauhkan Segala larangannya Kita akan Semua guru kita Yang hadir malam hari ini Maupun yang berhalang Yang hadir Di antaranya Al-Habib Mustafa Yang kurang sehat Kita akan Semoga Allah Kembalikan kesehatannya Allah angkat penyakitnya Begitu pula dengan Yang hadir semua Semoga Allah Panjangkan umur kita Allah mudahkan Segala urusan kita Dan Allah Berikan keberkan Pada rezeki kita Dan usaha kita Amin Ya Rabbal Hadahan Allah Wa iyakum ajma'in Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh